Shalom Bu Diyasutinam, Bu Diyana, Bu Iwik Sikit, Bu Rumi, Shalom Bu Maria Riki, Pak Riki, Shalom Bu Ana, Bu Sri Artimi, Pak Aksi, Nunjauh Disana, Pak Budi Setiana, Pak Ingki Bu Riki, Debi Mas Novi, Tony, Pak Bambang Heru, Kita masih menunggu yang lain dan menunggu waktu tepat untuk bersama-sama ibadah sebentar lagi Seperti Bapak Ibu yang sudah baca dalam tata tertibnya, sudah ada disana Silahkan untuk mempersiapkan diri, kita memang benar-benar beribadah, cuma medianya kita terpisah melalui virtual Apa kabar semuanya, semuanya sehat dan kita akan mulai ibadah kita, ini tepat jam 6 kita akan mulai Sekali lagi shalom bagi semuanya, boleh lambaikan tangan kelihatan dari sini, shalom, puji Tuhan Suka cita ketemu semuanya, haleluya, haleluya Baik, sebelum kita mulai lebih dalam lagi dan kita mau berdoa pembukaan, kita mau pujikan pujian ini terlebih dahulu Berapa banyak kita yang berbahagia hari ini, lambaikan tangan bisa bertemu Bukan untuk zoom, bukan untuk rapat tetapi untuk ibadah bersama-sama, haleluya, haleluya Siapkan hati kita bersama-sama, haleluya Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kerasatukan kita Tuhan Yesus Tanpa memandang Di antara kita Hari ini Katakan Hari ini Ku rasa bahagia Berkumpul bersama saudara seiman Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kerasatukan kita Tanpa memandang Di antara kita Betulan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kang TikTok Tuhan Yesus Kerasatukan kita Katakan Memisahkan kita Kau sahabatku Kau saudaraku Tiada yang dapat Memisahkan kita Mari nyanyi bersama hari ini Hari ini Ku rasa bahagia Berkumpul bersama Saudara seiman Tuhan Yesus Terasatukan kita Tanpa memandang Di antara kita Berkandengan tangan Berkandengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berjalan dalam Terang kasih Tuhan Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Berkandengan tangan Berkandengan tangan Dalam kasih Dalam satu hati Berkandengan tangan Berkandengan tangan Berkandengan tangan Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan tangan Misahkan kita Sekali lagi Sekali lagi Saudara lihat di layar Saudara disitu banyak Saudara-saudara kita Banyak sahabat-sahabat kita Sampaikan satu dengan yang lain Katakan Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita Kau sahabatku Kau saudaraku Tidak ada yang dapat Memisahkan kita 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 Rumah kita Haleluya Pak Ingi bisa membuka Dengan doa Mari kita berdoa Kami bersyukur Dan berterima kasih Tuhan Untuk kesempatan Kami boleh bersatu Kami tahu Roh kami satu Di dalam Tuhan Karena roh kami adalah Roh yang datang Dari Tuhan Dan dimanapun kami Berada Tidak memisahkan kami Karena rohmu Bersama-sama Di atas kami Bahkan di dalam kami Terima kasih Berkati ibadah kami Yang menjadi ibadah Perdana ini Urapi setiap peralatan Yang kami pakai Bahkan udara Yang kami Pakai Tuhan Untuk mengantarkan Zoom ini Sehingga sampai Kepada Semua Yang boleh mengikuti Dengan jelas Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kau mentahirkan Setiap kami Dan setiap Peralatan yang kami pakai Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen Mari sama-sama Kita Menghadap Tuhan Bangun kehausan Hati kita terbuka Di hadapan Tuhan Pandang Tuhan Dan sama-sama Nyatakan Di dalam pujian kita Sore hari ini Seperti rusak rindu Sungai mu jiwaku Rindu engkau Kaulah Tuhan Kaulah Tuhan Tuhan Asrah Hatiku Ku rindu Menyelam Seperti rusak rindu sungai mu Jiwaku 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 Rindu Engkau Kau Kaulah Tuhan Asrah Hatiku Ku rindu Menyelamu Ingkau Engkau Kekuata Dan Perisai aku Kepadamu Rohku Keku Berserang Kaulah Tuhan rasa Hatiku ku rindu Menyembah Sekali lagi seperti rusak rindu semuanya Seperti rusak rindu Semuaimu jiwaku rindu Engkau Kaulah Tuhan rasa Hatiku ku rindu Menyembah Engkau kekuatan Engkau kekuatan Perisaiku Kepadamu Rohku berserah Kaulah Tuhan rasa Hatiku ku rindu Menyembah Mari panggil namanya Yesus 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 Kau berarti Kau berarti Bagiku Yesus 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 Berarti Bagiku Yesus 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 Segalanya Yesus 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 Berarti Bagiku Yesus 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 Kau segalanya Kau berarti Sekali nanti Yesus 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 Kau berarti Bagiku Yesus 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 rawing Yesus Terima kasih Tidak Tidak Lucu Waring Tidak problemas 尼 Tsidak Tidak Lamping voring Tidak Tidak Yesus, oh Yesus, hati kami tertuju para-Mu, Yesus. Oh Yesus, seperti rusakkan sungai-Mu, hati kami rindu para-Mu, Menyembali-Mu, memujimu, mengaguni-Mu, memujamu, Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Yesus, berkata atas rumah kami, warna kami, pribadi kami. Oh Yesus, oh Yesus. 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 Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus. Oh Yesus, oh Yesus. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Masmur 139 ayat 7 mengatakan Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Saudaraku Seringkali kita menganggap Perjumpaan dengan Tuhan adalah Hasil dari kerinduan yang kita bangun dalam diri kita Tapi tahukah kita dari ayat ini bahwa Tuhan jauh lebih rindu untuk menjumpai kita Kerinduan Tuhan jauh lebih tinggi daripada kerinduan kita Atau seringkali kita menganggap kita kurang layak untuk dijumpai Tuhan Karena kehidupan kita yang belum selesai Belum beres rumah tangga kita Pernikahan kita yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan Sehingga kita berpikir bahwa Tuhan tidak menjumpai kita Tetapi Masmur ini ditulis oleh Daud pada saat dia berbuat dosa Dan ingin menghindar dari Tuhan Lalu dia berkata Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Kemana aku dapat lari dari hadapanmu Tuhan terus ada Tuhan ada di sana Tuhan ingin berjumpa dengan Daud Sekalipun kondisi Daud buruk pada waktu itu Sama seperti kita Mungkin pernikahan kita Tidak sesuai yang kita harapkan Tapi Tuhan ingin encounter Bagian kita adalah buka Buka hati kita Buka pernikahan kita Supaya Tuhan bertahpah di sana Dan juga pada hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus Buka hati untuk itu Tuhan ingin menjama hidup kita melalui perjamuan kudus Karena dia terlebih rindu daripada kerinduan yang bisa kita bangun Tuhan ingin encounter dengan kita Lebih daripada kita ingin encounter dengan dia Buka hatimu Buka hati kita bagi dia Dia sangat rindu menjumpai kita Ke manakah aku dapat pergi Menjauhi rohmu yang suci kau sahabat Dan kau dekat Dan kau dekat Bahkan seluruh penyakit yang ku Tidak bisa membalas kesetiaan Hanya sungguh mulia Dan berharga Sungguh besar Pengorbanmu bagiku Terlalu dalam untuk dimengerti Sungguh besar Sungguh indah Sungguh indah Yang kau pikirkan Yang kau pikirkan Tentangku Apa yang ada dalam pikiranmu atas kami Tak terselami bagiku Sungguh indah Kepulau Kemana Kemana Keku Daripada Keku Menjauhi rohmu yang suci kau sahabat Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sungguh indah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mengucap syukur. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Jiduhan Shalom Ya Ini virtual Perdana kita Jadi mungkin masih banyak sesuatu yang harus Terus kita benahi Dan mari silahkan Setelah semua bisa memberikan masukan juga Bagaimana penerimaan kami Di rumah Bapak Ibu saya sekalian Jadi kalau ada hal-hal yang perlu Diberikan masukan silahkan Ya bisa WA langsung Ke saya Atau boleh kita bicarakan di grup Ya Baik Malam ini Kita akan bicara mengenai Kekuatan dalam pelayanan Sudah Apa inti Kekuatan kita dalam melayani Ya Nah Ternyata keluarga Adalah satu Hal yang sangat Amat penting Ya Di dalam kita membangun Satu kekuatan Dalam pelayanan Oh ya Sebentar Ini ada gangguan Cek 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 Satu dua Suara saya diterima jelas Puji Tuhan Cek cek Satu dua Ya Oke Jelas ya Oke jelas ya Baik Puji Tuhan Saya akan tunjukkan kepada kita semua Dari berdasarkan pengalaman Yosua Bagaimana Yosua Dipilih Dipanggil Dan kemudian dia bisa menyelesaikan pelayanan ini dengan luar biasa Level yang pertama atau Tingkatan pertama sudah Atau Perjalanan pertama Yosua memulainya sebagai Abdi Musa Di dalam Yosua 1 ayat 1 disebutkan jelas sekali bahwa Yosua adalah Abdi Musa Artinya Yosua memulai Kepemimpinan atau pelayanan ini Dari bawah sekali Ya Sebagai seorang pelayan Jongos Ya Dulos Dari Musa Nah tentu kita Perlu untuk bisa Punya satu Mentor Saudara ya Yang tepat Seperti Yosua Tepat Dia ada di bawah Mentorship Musa Dan Yosua Menerima Atau mewarisi hal-hal yang luar biasa dari Kehidupan Yosua Musa Secara khusus Yaitu berkaitan dengan Kehidupan Bersama dengan Tuhan Ya Di ayat keluaran dikatakan bahwa pada saat Musa Harus menemui Bangsa Israel Dan meninggalkan hadirat Tuhan Yosua tetap Tinggal dalam hadirat Tuhan Jadi Sementara Musa Mengalami perjumpaan-perjumpaan Dengan Tuhan Sebetulnya Yosua pun mengalami Ya Dan pengalaman itu yang paling penting Makanya sudah penting sekali Untuk mengikuti Atau Melekat ya Kepada orang yang benar-benar Mengalami perjumpaan dengan Tuhan Membangun satu Relationship Yang kuat Jangan hanya sekedar Ya pokoknya Ikut aja Dan gak jelas Relationship ini harus dibangun Dari waktu ke waktu Kita gak bisa hanya Sekedar Oh tau orang itu luar biasa Kita mengikuti pengajarnya Terus tanpa Kita mengenali pribadinya Itu juga akan Tidak terlalu tepat Saya tidak melarang itu Tapi Itu tidak salah Tapi kurang tepat Jadi hubungan Musa dan Yosua itu Sangat dekat Bukan hanya urusan Pekerjaan Tetapi urusan Kerohanian atau Hadirat Tuhan juga Sangat kuat sekali Nah dari Abdi Musa ini Yosua menerima Panggilan Untuk memimpin Bangsa Israel Pada saat Musa Mati Itu otomatis Itu hukum Tuhan itu Kalau kita melekat Kepada seseorang Kemudian orang ini Dipanggil Tuhan Atau sudah selesai Dengan tugasnya Seharusnya Semestinya Dia yang langsung Akan menjadi Penggantinya Makanya ini Penting sekali Bukan soal Kita berambisi Menjadi pengganti Bukan Kalau bukan Pilihan Tuhan juga Pasti gak bisa Tapi Karena kedekatan Musa dan Yosua yang begitu Sangat luar biasa Itu yang membuat Tuhan Menetapkan Untuk memilih Yosua Sebagai Penerus Daripada Tugas-tugas Membawa bangsa Israel Masuk ke tanah-kanaan Nah setelah Memang Sebagai seorang Abdi Gak mudah Takut Gentar Ya Merasa gak pede Jadi setiap Kita ini Mesti harus punya Satu perasaan Yang selalu sering Saya katakan Amatir spirit Amatir spirit Artinya kita Gak merasa Mampu Gak merasa Layak Kalau kita Dipilih Karena-karena Kelayakan kita Ya itu Setelah itu Hal yang biasa Tapi justru Kita merasa Gak layak Semua kita Merasa gak layak Saat ada tugas Ada satu Mungkin ada satu Beban Sesuatu Panggilan Sesuatu Hal yang harus Kita kerjakan Rasanya kita gak layak Kalau kita merasa layak Kita mau Ah gampang Biasanya itu akan tertunda-tunda Sudah Ah itu mudah Aku pengalaman Aku sudah Sudah Punya hal Yang Saya siapkan untuk itu Aku siap Enggak Sudah Jadi dimulai Karena memang fokus Dari Yosua Bukan untuk memimpin bangsa Fokus Yosua Awalnya adalah Mengabdi Hanya itu Yang ada dalam Agendanya Dia gak punya Bayangan untuk Memimpin Satu bangsa Yang begitu besar Sehingga Tuhan perlu Tiga kali Mengatakan Kuatkan dan teguhkan Hatimu Kuatkan dan teguhkan Hatimu Kuatkan dan teguhkan Itu bukan soal Angka tiga Tapi artinya Bagaimana Tuhan untuk Memulihkan Atau Meneguhkan Hati Yosua Itu betul-betul Membutuhkan Sesuatu yang Tidak mudah Demikian juga Dalam perjalanan kita Tidak mudah Untuk bisa menerima Tanggung jawab Panggilan ini Ya saya percaya juga Panggilan Sebagai gembala FA Pejabat Tidak mudah sebetulnya Sering kali kita Harus berulang Kali dikuatkan Dikasih semangat lagi Didorong lagi Ditarik lagi Ya Tapi itulah prosesnya Memang sebegitu Kita tidak boleh Tidak boleh putus asa Dengan proses Seorang Pemimpin itu Selalu penuh Dengan proses Tidak ada pemimpin Yang tanpa proses Itu namanya Karbitan Hari-hari ini Banyak Pemimpin karbit Di karbit Karbitan maunya Cepat langsung Jadi orang yang Yang Apa namanya Yang top Gitu ya Padahal belum Melewati proses-proses Yang berat Nah jadi Penting Perintah Teguhkan Dan kuatkan Hatimu itu Menjadi suatu yang Harus menjadi Bekal kita Untuk melanjutkan Perjalanan kita Khususnya Hari-hari ini Di saat Pandemik Seperti ini Kita mungkin Diberi tugas Untuk begini Begitu Waduh Rasanya Kayak Berat sekali Tapi sekali lagi Tuhan bilang Kuatkan dan Teguhkan hatimu Kuatkan dan Teguhkan hatimu Itu bicara Mengenai Tiga kali Angka ilahi Nah tentu Ini harus Arnya Kita minta Kekuatan dari Tuhan Bukan sekedar Dimotivasi Secara Kata-kata yang Indah Tapi Kita minta Dari Tuhan Suara peneguan Peneguan itu Hari ini Perlu peneguan Terus-penerus Ya karena Kita gak bisa Ngomong Oh aku udah ngerti Tuhan Aku kuat Aku bisa Tuhan Bisa Sudah Di depan Di depan mata kita ini Ada banyak hal yang kita gak ngerti Gak paham Sudah Termasuk Pengembalaan Gereja ini juga Buat saya Ini satu hal yang Saya bilang Kita kembali ke titik nol Kita belajar ulang lagi Yang dulu kita pikir Benar Ternyata Banyak yang salah juga Dan Yang kita dulu pikir Fokus Prioritas Ternyata bukan prioritas Benar-benar Kita harus kembali kepada Hal-hal yang esensi Betul-betul Saat seperti ini Kita perlu mencari Sebagai seorang Pemimpin Atau calon pemimpin Kalau saya boleh katakan Yang menerima panggilan ini Nah kita sebagai Gembala FA Sebagai pejabat Mari sebelum kita Melangkah lebih jauh Sudah Saya ingin memperlengkapi Sudah lebih dulu Daripada kita buat Ibadah Tapi maaf ya Wah mungkin kelihatan Semarak Jemaat datang Tapi kita sebagai Hamba-hamba Tuhan Sebagai Gembala FA Dan kita Tidak nangkep Apa yang Tuhan mau Tuhan perlu Sampai berulang kali Meneguhkan Daripada Yosua Bahkan diberi Peringatan Hati-hati Dalam setiap jalanmu Kamu harus banyak Merenungkan firman Tuhan Siang malam Supaya perjalanmu berhasil Sekalipun sudah ada janji Bahwa Setiap tempat Yang kau injak Dengan kakimu Akan aku berikan Kepadamu Ternyata Tidak mudah Nah Itu yang pertama Sebagai abdi Yang menerima panggilan Perlu Satu proses Perjuangan Yang terus menerus Jangan pernah Putus asa Dan menyerah Sekali kita ada Di tracknya Tuhan Jangan ragu Jangan Merasa Merasa Sesuatu yang Tidak baik Kita harus mulai belajar Untuk Terus fokus lagi Yang kedua Sebagai pemimpin pasukan Dalam Yosua 1 Ayat 6 Sudah Itu sudah ada janji Tuhan yang luar biasa Dikatakan Kuatkan dan tegukan hatimu Sebab engkau lah Yang akan memimpin Bangsa ini Memimpin pasukan Memiliki negeri Yang ku janjikan Dengan bersumpah Engkau yang akan memilih Engkau yang akan memimpin Bangsa Israel Sudah Tidak mudah Tuhan ngomong sama kita Tapi belum tentu Orang Israelnya Percaya sama kita Atau sama Yosua Mungkin Sudah sudah didoakan Ditegukan Kau gembala Tapi belum tentu Anggota FA Atau jemaat lain Bisa Mengerti ini juga Tetapi setelah percayalah Kalau itu memang dari Tuhan Nanti akan terjadi Peneguhan Ayat 16 Dikatakan Ya Yosua 1 ayat 16 Dikatakan Lalu mereka menjawab Yosua Katanya Segala yang kau Perintahkan kepada kami Akan kami lakukan Dan kemanapun Kami akan Kau suruh Kami akan Pergi Sama seperti kami Mendengarkan perintah Musa Demikianlah kami akan Mendengarkan perintahmu Hanya Tuhan Allahmu Kiranya menyertai Engkau Seperti Ia menyertai Musa Lihat sudah Selalu tuntutan orang Itu adalah Kamu harus sama Seperti Pemimpin kita yang lama Itu selalu menjadi ukuran Tapi tidak apa-apa Kita tidak perlu Cari-cari Cari-cari Apa Cari-cari Verifikasi Dari Atau Kemauan Atau apa namanya Itu Ya Artinya Pengesahan dari Suara rakyat Atau Manusia Tapi kalau Tuhan sudah bilang Aku yang memilih kamu Kita kerjakan Sungguh-sungguh Sudah Supaya pada waktunya Nanti Orang akan mengatakan Iya benar Oke deh Aku mau ngikut Aku melihat Kamu memang Diurapi Tuhan Kamu dipilih Tuhan sendiri Dan ini melalui apa Melalui Setiap Hal yang kita kerjakan Dengan penuh ketaatan Bangsa Israel Akhirnya bersatu Menyatukan diri Ya oke Kami siap Dipimpin oleh Engkau Yosua Lalu Setelah yang ketiga Dikatakan Yosua Naik sebagai Seorang pemimpin Rohani Bangsa Israel Bukan hanya Sekedar pemimpin Secara organisasi Tetapi juga Secara rohani Sehingga Bangsa Israel Akhirnya bisa Mengikuti Jalan-jalan Tuhan Dalam Yosua Pasal yang ketiga Ayat yang kelima Dan ke enam Surah Disitu dikatakan Berkatalah Yosua kepada Bangsa itu Kuduskanlah dirimu Sebab besok Tuhan akan melakukan Perbuatan yang ajaib Di antara kamu Dan kepada Para imam itu Yosua berkata Demikian Angkatlah Tabut perjanjian Dan menyebranglah Di depan bangsa itu Maka Mereka mengangkat Tabut perjanjian Dan berjalan Di depan bangsa itu Tidak cukup Hanya menjadi Pemimpin pasukan Pasukan perang Tapi meningkat Menjadi pemimpin rohani Yosua Sudah punya pengalaman Pada saat dia Bersama dengan Musa Hal-hal yang bersifat rohani Ini bukan ujuk-ujuk Tidak ada Proses instan itu Tidak ada Makanya ini penting sekali Seringkali Banyak kita Ingin sesuatu yang Tinggi-tinggi Tapi tanpa proses Ini tidak bisa Jadi ini perlu Suatu proses Dan Yosua sebetulnya sudah Punya banyak pengalaman Untuk membangun Kehidupan rohani Ya Nah pada saat Tuhan beritahu Bahwa Kuduskan bangsa ini Karena besok Aku akan melakukan Perkara besar Buat Yosua itu Sesuatu yang sudah Sudah Dia bisa Lebih bisa Dia pahami Daripada sekedar Memimpin pasukan Ya Memang dia juga Seorang panglima Atau Jenderal perang Tapi Dia sudah lama Meletakkan itu Dan dia menjadi abdi Tidak ngurusi lagi Soal peperangan Ya Jadi Setelah Yuk Kerohanian kita Terus harus kita bangun Khusususnya masa Pandemik Seperti ini Ibadah Tidak lagi bisa Diadakan secara Korporat Dalam gedung Tidak masalah Sebetulnya Ya Sementara Oke Kita bisa melakukannya Di rumah-rumah Seperti sekarang Jadi Setelah Satu hati Bahwa Dimana dua Tiga orang Berkumpul Tuhan hadir Dan itu Kita praktekkan Kita bagikan Kepada banyak orang Supaya mereka Jangan kemudian Mandak Ibadahnya Atau mungkin Ya sekedar Kembali lagi Kepada Kepinginnya Kepada Hal-hal yang Dulu-dulu lagi Ya Pandemik ini Buat saya Menjadi suatu Pertanyaan Kenapa Tidak selesai-selesai Apakah Ngomongnya Alasannya Masyarakatnya Mungkin agak Mengabaikan Kurang Kurang taat Kurang disiplin Ya barangkali Itu juga Tapi Kenapa Tuhan Ijinkan terus Malah meningkat Semakin Luar biasa Sudah Ya Saya Saya pikir Ada sesuatu Yang belum Selesai Dengan Maksud Tuhan Nah kalau kita Sudah bisa Menangkap Maksud Tuhan Sudah Dan kita Mulai Mengerjakannya Saya yakin Akan terjadi Sesuatu yang Berbeda Nah apa itu Yang saya Dapatkan Sudah adalah Itu tadi Family Church Rumah-rumah Harus jadi Gereja Dimana Ibadah Penyembahan Pujian Itu terjadi Di rumah-rumah Sudah Nah jadi Ini juga Salah satu Yang sedang Akan kita Kerjakan Sepuluh Tahun Kedepan Sebagai Visi Gereja Ini Kita akan Terus Push Untuk Family Church Family Church Kembali Kepada Rumah Kemarin Waktu Webinar Saya dengar Pak Seorang Dosen Dari Gajamada Kalau Nggak Liru Sudah Dia Mengatakan Bahwa Dari Arkeologi Sekolah Alkitab Juga Muridnya Pak Tulus Mengatakan Pak Bapak Tahu Bahwa Dalam Sejarah Gereja Mula Mula Gereja Rumah Itu adalah Salah satu Alternatif Untuk Menyelesaikan Penyakit Menular Yang Terjadi Pada Saat Itu Iya Pak Iya Itu salah Satu Bukti Arkeologi Jelas Gereja Rumah Salah Satu Cara Tuhan Untuk Menyelamatkan Bangsa Israel Waktu itu Karena Adanya Pandemik Penyakit Menular Penyakit Menular Ini Sudah Terjadi Pada Ribuan Tahun Sudah Kita ingat Waktu Penyakit Kusta Di jaman Perjanjian Lama Juga Sudah Ada Bagaimana Cara Menyelesaikan Harus Di isolasi Harus Karantina Sudah Bahasa Sekarang Karantina Nah Nah Jadi Physical Distancing Jadi Ini Saya Kira Sesuatu Yang Tidak Baru Baru Sekali Ini Sudah Lama Banget Ini Cara-cara Kuno Sebetulnya Tapi Yang Sangat Efektif Makanya Sudah Ya Saya Belum Terlalu Tergesa-gesa Untuk Memulai Ibadah Secara Korporat Bersama Seperti Biasanya Tapi Mari Kita Bangun Dulu Dasar-dasar Yang Tepat Sehingga Saatnya Nanti Pada Saat Kita Bisa Kumpul Lagi Sudah Di rumah-rumah Sudah Sudah Sangat Kuat Sekali Sehingga Disini Kita Hanya Celebration Memang Harusnya Begitu Kan Sudah Oke Ya Jadi Pemimpin Rohani Bangsa Israel Akhirnya Mentah Hati Sudah Jalan-jalan Tuhan Dengan Begitu Mudah Dulu Dipimpin Musa Susahnya Sengah Mati Sudah Sulit Banget Lihat Nggak Percaya Terus Pola Balik Diajai Gini Nggak Mau Nggak Mau Akhirnya Malah Mereka Buat Patung Lembu Mas Tapi Pada Saat Dipimpin Oleh Yosua Mereka Mau Mentaati Jalan-jalan Tuhan Mengikuti Jalan-jalan Tuhan Sehingga Apa yang Terjadi Bangsa Israel Bisa Mengalahkan 31 Suku Bangsa Yang Ada Di Tanah Kanaan Artinya Kemenangan Demi Kemenangan More Than Concur Lebih Daripada Pemenang Dia Menang Bukan Hanya Pada Satu Suku Bangsa Tapi Ada 31 Suku Bangsa Yang Dikalahkan Kemenangan Demi Kemenangan Dibaca Dalam Yosua 12 24 Ada 31 Bangsa Yang Dikalahkan Setelah Mereka Mengikuti Jalan Tuhan Dasyat Sekali Dampaknya Itu Dasyat Makanya Mari Jadi Pemimpin Gembala FA Pemimpin Rohani Ya Setelah Orang Yang Bisa Menunjukkan Jalan Jalan Tuhan Bersyukur Ya Saudara Saya Juga Bersyukur Ada Orang Orang Artinya Mentor Mentor Saya Saya Ikuti Saya Pelajari Dan Saya Dapatkan Kemudian Saya Bagikan Jadi Saudara Lebih Enak Tinggal Menerima Setelahnya Kerjakan Dengan Sekerat Hati Rohanimu Dibangun Lebih lagi Kedekatan Dengan Tuhan Sungguh Sungguh Ini Waktu Yang Baik Untuk Belajar Belajar Alkitab Lagi Nanti Kita Akan Segera Mulai Program Kompas Komunitas Pembelajar Alkitab Seumur Hidup Nanti Kita Akan Mulai Jadi Ini Belajar Bukan Membaca Alkitab Lagi Kalau Bacaan Alkitab Sudah Terlalu Banyak Di Grup Saya Lihat Tapi Ini Belajar Menggali Alkitab Nanti Kita Akan Mulai Kita Sedang Susun Dengan Beberapa Teman Nanti Akan Kita Launching Kira-kira Mungkin Paling Lambat Bulan Depan Tapi Saya Berharap Mungkin Pertengahan Bulan Ini Sudah Sudah Bisa Nanti Kita Lihat Situasinya Persiapannya Sedang Disiapkan Semua Teknis-teknisnya Dan Maternya Juga Kemudian Yang Terakhir Pemimpin Keluarga Nah Ini Luar Biasa Yosua 24 Ayat 15 16 Setelah Itu Sudah Ayat Yang Hafalan Ya Pilihlah Hari Ini Apakah Kamu Mau Ngikut Allahnya Orang Kanaan Atau Allah Abraham Isaac Yaakob Tapi Kami Dan Seluruh Keluarga Kami Kami Akan Beribadah Kepada Allah Abraham Isaac Yaakob Wow Ini Yang Ditonjolkan Ternyata Hasil Proses Semua Dari Tadi Dari Abdi Dari Pemimpin Pasukan Pemimpin Rohani Ujungnya Adalah Keluarga Bisa Bisa Mengatakan Lihat Keluarga Kau Kau Mau Mengenal Tuhan Mengikuti Jalan Tuhan Lebih Lagi Lihat Keluarga Berarti Joshua Selain Memikirkan Bangsa Israel Tapi Dia Memberikan Fokus Juga Kepada Keluarganya Keluarganya Secara Inti Sudah Jadi Ini Penting Dampaknya Dampaknya Apa Dampaknya Adalah Kesetiaan Bangsa Israel Selama Berabad Abad Atau Mungkin Berpuluh Tahun Kemudian Setelah Joshua Meninggal Ada Legacy Yang Ditinggalkan Ada Sesuatu Warisan Warisan Rohani Yang Terus Berjalan Sekalipun Kita Sudah Atau Joshua Sudah Tidak Ada Lagi Sudah 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 Ada Legacy Sudah Umur Manusia Kita Tidak Ngerti Sudah Kemarin Saya Bilang Sama Teman-teman Di Full Timer Boleh Nggak Kita Mulai Berpikir Sekarang Karena Nggak Ada Orang Bisa Ngerti Sekarang Ini Umur Manusia Kita Mungkin Ngerti Dulu Secara Akal Budi Tapi Sekarang Bukan Cuman Akal Tok Tapi Lihat Di Depan Mata Kita Sudah Orang Yang Kemarin Sehat Tiba-tiba Mati Hanya Dalam Hitungan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai Seminggu Kurang Lebih Karena Pandemik Ini Orang Yang Semula Nggak Ada Penyakit Apa-apa Sehat Walafiat Rasanya Kita Semakin Dekat Sudah Dengan Waktu-waktu Akhir Itu Saya Didak Bilang Air Zaman Tapi Setiap Kita Punya Satu Pemikiran Seperti Itu Bahwa Kita Jangan Mikir Aku Masih Hidup 20 30 40 100 Tahun Lagi Kita Nggak Tahu Waktu Kita Sangat Dekat Sekali Dulu Kalau Kita Bilang Kematian Ah Itu Orang Luar Sana Jauh Di Sana Nun Jauh Di Sana Tapi Sekarang Itu Sudah Dekat Sekali Dengan Di Sekitar Kita Kita Lihat Dengan Mata Kepala Kita Dengar Berita Berita Itu Di Sekitar Kita Orang Orang Yang Kita Kenal Orang Orang Yang Kita Hormati Orang Orang Yang Kita Wah Kita Anggap Hebat Hamba Tuhan Bahkan Tetap Juga Bisa Selesai Juga Saya Dorong Ada Orang Mengatakan Pikirkanlah Sesuatu Mengenai Hidupmu Bekerjalah Selagi Ada Waktu Dan Anggaplah Harimu Ini Hari Ini Adalah Hari Terakhir Ya Karena Alkitab Menuliskan Juga Dalam Ibrani Empat Jika Ada Satu Hari Tuhan Menetapkan Cuman Hari Ini Pikirkanlah Bahwa Hari Hidup Kita Tinggal Satu Hari Ini Jadi Kita Enggak Kerjanya Ngawur Kerja Sungguh Ayo Kita Lakukan Bagian Kita Yang Terbaik Apa Yang Terbaik Tidak Jauh Jauh Di Keluargamu Dulu Hari Bulan Ini Kita Sedang Bicara Mengenai Married Encounters Ayo Mulai Rumah Tangga Keluarga Kita Hubungan Suami Istri Orang Tua Anak Orang Tua Anak Mungkin Istri Kita Sudah Nggak Ada Suami Dengan Anak Anak Kita Dengan Cucuk Cucuk Kita Dibangun Kemarin Kita Sudah Dengar Kesaksiannya Ruth Bagaimana Dia Ngalami Covid Kemudian Harus Terpisah Dengan Suaminya Selama Hanya Beberapa Hari Itu Rasanya Begitu Luar Biasa Mencekamnya Nggak Enak Dan Merasa Ada Satu Kebutuhan Ternyata Dulu Waktu Dekat-dekat Mungkin Agak Sedikit Gimana Tapi Pada Saat Ngalami Ini Jadi Semakin Ngerasakan Kebutuhan Nah Sudah Jadi Ini Penting Untuk Itu Makanya Saya Berharap Kembali Bada Keluarga Back to Your Family Kembali Bada Keluarga Masa Pandemik Ini Ayo Benar-benar Bangun Relasi Yang Lebih Baik Hubungan Yang Lebih Baik Kalau Kita Nggak Dapatkan Sesuatu Yang Lebih Baik Waduh Itu Sangat Berharga Sekali Harga Pandemik Ini Puluh Ratusan Triliun Korbannya Mati Banyak Sekali Sudah Saya Nggak Bisa Ngomong Itu Korban Sia-sia Tapi Bisa Menjadi Sia-sia Kalau Kita Nggak Nggak Ngalami Perubahan Apa-apa Jadi Mari Saya Berharap Ternyata Intinya Atau Bukan Rahasia Ini Bukan Rahasia Ini Sesuatu Yang Kita Pahami Kita Ngomong Bangsa Ini Kalau Mau Kuat Mulai Dari Keluarga Keluarga Itu Jelas Itu Pelajaran SD Cuma Persoalannya Kita Tidak Serius Menangani Ataupun Bagaimana Mengelola Keluarga Ini Dengan Baik Memberikan Sesuatu Yang Terbaik Barangkali Oh Nggak Apa Yang Terbaik Buat Keluarga Ku Tapi Kadang-kadang Itu Baru Kelise Kelise Sudah Kita Belum Menemukan Mutiara Mutiara Yang Berharga Dalam Keluarga Kita Secara Atau Bahkan Kita Belum Sungguh Sungguh Mencarinya Kita Pikir Kita Sudah Biasa Ngertilah Kita Sudah Hidup Bersuami Istri 30 Tahun 20 Tahun Mungkin Kita Merasa Sudah Seperti Hal Yang Rutin Yang Biasa Kita Sudah Paham Tapi Mari Sudah Kita Bilang Kemarin Tadi Bahwa Rahasia Ini Besar Rahasia Seorang Pria Meninggalkan Ayah Ibunya Dan Bersatu Dengan Suami Istrinya Rahasia Ini Besar Itu Rahasia Jangan Pernah Keluarga Tidak Ada Orang Yang Pekat Dalam Keluarga Oleh Tukum Mari Kita Mau Belajar Lagi Soal Bagaimana Sekarang Membangun Keluarga Rohani Keluarga Dimana Ada Perjumpaan Perjumpaan Rohani Bukan Hanya Keluarga Soal Makanan Minuman Ya Bukan Soal Hanya Sekedar Apalagi Penghasilan Nafkah Penghidupan Tapi Kerohanian Kita Bagaimana Fondasi Fondasi Kerohanian Kita Sudahkah Kita Miliki Dalam Rumah Tangga Keluarga Kita Saya Tidak Bicara Soal Struktur Oh Harus Ada Mesbah Keluarga Oh Harus Ada Ini Harus Ada Itu Yang Bersifat Rohani Itu Menjadi Suatu Yang Percuma Kalau Tidak Dimulai Dari Hati Kita Dan Mulai Kita Praktekan Hukum Kasih Kepada Keluarga Keluarga Kita Kita Mungkin Afal Ayat Ayat Tapi Kalau Jadi Mari Saya Mau Dorong Kita Semuanya Khususnya Kembala FA Dan Para Pejabat Untuk Kita Bisa Kembali Mengevaluasi Diri Dan Kita Mulai Buat Ceklis Mana Yang Kita Perlu Benahi Masing-masing Keluarga Beda-beda Persoalannya Kita Tidak Bisa Generalisasi Silahkan Sejauh Yang Paling Ngerti Dimana Keadaan Kekurangan Atau Kelebihan Dan Yang Perlu Kita Benahi Dan Yang Terus Harus Kita Kerjakan Bersama-sama Bersama-sama Lakukan Bersama-sama Dalam Kebersamaan Dalam Keterbukaan Bicarakan Apa yang Masih Perlu Kita Benahi Bicara Ngomongin Terbaik Tapi Mari Saya Dorong Kita Tidak Hanya Bicara Mengenai Hal-hal Yang Bersifat Peraturan Peraturan Agama Tapi Lebih Daripada Itu Level Kita Bukan Lagi Soal Program-program Yang Yang Bisa Sepertinya Rohani Tapi Sebetulnya Itu Hanya Sekedar Kebiasaan Manusia Ya Tapi Lebih daripada Itu Kembali Esensi Imanmu Bagaimana Terhadap Keluargamu Terhadap Tuhanmu Terhadap Anak-anakmu Terhadap Pasangan Hidupmu Kasihmu Pengharapanmu Ya Itu Bagaimana Terhadap Orang-orang Di sekitar Kita Setelah Yosua Berhasil Bukan Karena Dia Hebat Soal Peperangan Jagu Jagu Alistrategi Perang Ya Tapi Dia Ternyata Membangun Membangun Keluarganya Dengan Begitu Luar Biasa Dan Dampaknya Ternyata Memang Dasyat Ya Sehingga Satu Bangsa Mengatakan Iya Kami Juga Seluruh Keluarga Kami Kami Akan Tetap Setia Kepada Ala Abraham Isaac Yaakob Nah Itu Luar Biasa Dan Itu Dihidupi Dinyatakan Sampai Yosua Matipun Mereka Tetap Jadi Bukan Hanya Sekedar Manis Manis Lambi Tapi Itu Membawa Dampak Yang Sangat Kuat Sekali Sekalipun Yosua Matipun Mereka Tetap Setia Sama Tuhan Keturunan Keturunan Mereka Juga Setia Sama Tuhan Dasyat Ya Saya Berharap Pandemik Ini Tidak Membuat Kita Semakin Ngelokro Semakin Jauh Dari Tuhan Dari Keluarga Dari Komunitas Tapi Kita Semakin Jarak Kita Boleh Jauh Tidak Masalah Tidak Masalah Tapi Kita Kembali Ke Hati Kita Belajar Ilmu Hati Sekarang Bukan Ilmu Apa Namanya Ilmu Fisik Fisik Kita Bisa Jauh Ya Mungkin Seperti Mbak Diana Sama Pak Aji Ini Jauh Jauhan Terus Tapi Saya Percaya Hatinya Terus Melekat Tapi Harus Ada Kesempatan Untuk Bertemu Jadi Pak Mungkin Melalui Telepon Melalui Video Call Dan seterusnya Lebih Baik Juga Ketemu Juga Pak Aji Pulang Jangan Lama Lama Juga Jadi Seperti Itulah Itu Hal-hal Yang Perlu Kita Sadari Bersama Ya Termasuk Kita Ini Juga Perlu Ketemu Nih Setelah Ketemu Dengan Saya Perlu Ketemu Supaya Saya Bisa Mengimpartasi Apa Yang Saya Dapatkan Lebih Jelas Lebih Konkret Baik Jadi Ini Merupakan Ibadah Perdana Virtual Kita Kalau Ada Masih Ada Masukan Nanti Tolong Bisa Beri Masukan Di Dalam Grup Minggu Depan Kita Masih Akan Lanjutkan Ini Mungkin Dua Tiga Kali Atau Nanti Gimana Kita Lihat Nanti Kalau Memang Selalu Baik Kita Akan Ajak Beberapa Teman-teman Lain Anggota FA Bisa Ajak Supaya Lebih Mudah Jadi Kalau Saya Menyampaikan Sesuatu Atau Nanti Ada Mbak Tuhan Yang Saya Undang Untuk Menyampaikan Sesuatu Mereka Juga Bisa Terimpartasi Jadi Sudah Tinggal Tinggal Istilahnya Itu Ya Ngeracek Sedikit Moles Sedikit Yang Lainnya Bahan Bakunya Sudah Terima Sudah Tinggal Mengelolanya Dengan Lebih Suderhana Jadi Mari Biarlah Kesempatan Kali Ini Kita Ingat Kembali Inti Kekuatan Pelayanan Bukan Karena Kita Pinter Bahasa Roh Kita Melipit Ayat Alkitab Kita Hafal Kabeh Kotbah Kita Hebat Atau Apa Tidak Ada Artinya Sudah Hari-hari Ini Tadi Saya Sedang Membahas Soal Di Youtube Ada Dimunculkan 26 Pendeta Terpopuler Wah Sepertinya Wah Hebat ya Tapi Saya Bilang Ya Tidak Masalah Sebetulnya Boleh-boleh Aja Sih Itu Namanya Orang Mau Menilai Terserah Yang Mau Menilai Mau Dinilai Tapi Apa Dasar Penilainya Itu Dibahas Dalam Komen-komennya Sangat Kritis Sekali Tapi Itu Buat Saya Refleksi Aja Aku Kira-kira Di Mata Tuhan Populer Tidak Ya Kita Mungkin Bisa Populer Di Mata Manusia Tapi Belum Tentu Populer Di Mata Tuhan Kita Ini Menjadi Orang Yang Dikenal Banyak Orang Wah Sanjung-sanjung Tapi Belum Tentu Tuhan Juga Punya Penilaian Yang Sama Nah Sekarang Tinggal Kita Mau Yang Mana Mau Yang Tuhan Atau Yang Manusia Nah Kembali Kepada Tujuan Kita Masing-masing Hidup Ini Untuk Apa Surah Tapi Saya Percaya Kalau Kita Dibekali Dengan Hal-hal Yang Benar Kita Akan Pasti Mengerti Tujuan-tujuan Hidup Kita Bukan Hanya Sekedar Mencari Popularitas Di Perhatian Sama Keluarganya Tapi Ternyata Secara Diam-diam Dia Terus Membangun Kehidupan Rumah Tangganya Dengan Begitu Dasyat Sehingga Satu Kali Dia Bisa Dengan Penuh Keberanian Di Hadapan Bangsa Israel Tapi Kami Dan Aku Dan Seluruh Keluarga Aku Akan Menyembah Allah Wow Itu Yang Istrinya Anaknya Juga Dengar Sudah Kalau Itu Hanya Sekedar Apa Namanya Pencitraan Anak-anaknya Akan Ketawa Papa Kiopo Gajah Dibelangkoni Barangkali Ngomong Gitu Tapi Saya Percaya Tidak Karena Bangsa Israel Juga Melihat Oh Ada Sesuatu Yang Memang Berbeda Lihat Anak-anaknya Lihat Istrinya Lihat Bagaimana Yosua Memperlakukan Keluarganya Dan Itu Membuat Akhirnya Mereka Diteguhkan Untuk Iya Kami Juga Kami Juga Akan Kesana Kami Juga Dengan Seluruh Keluarga Kami Akan Tetap Mengasih Tuhan Abraham Isaac Dan Yaakob Nah Ayo Setelah Jadi Tidak Perlu Benga Bengok Tapi Yang Penting Di rumah Realitanya Konkretnya Seperti Apa Itu Yang Paling Penting Anak-anak Kita Keluarga Kita Yang Bisa Merasakan Kita Ini Lucifer Apa Malekat Apa Namanya Memang Kita Ini Orang-orang Yang Diurapi Tuhan Itu Yang Merasakan Adalah Yang Melihat Mengalami Adalah Anak-anak Dan Orang Di Sekitar Kita Termasuk Pembantu Pembantu Kita Karyawan Karyawan Kita Kalau Kita Punya Karyawan Ya Baik Puji Tuhan Sedang Mari Kita Berdoa Agak Sedikit Panjang Ya Mari Kita Akan Berdoa Tuhan Kami Bersyukur Dan Percaya Bahwa Ini Waktunya Gereja Tuhan Bangkit Bukan Mulai Dari Gereja Gedung Tapi Dari Rumah Rumah Gereja Dalam Artian Seperti Apa Yang Tuhan Mau Yaitu Mulai Dari Keluarga Demi Keluarga Rumah Demi Rumah Bapak Mari Kami Berdoa Kami Komitmen Kandiri Kami Untuk Mulai Sungguh Sungguh Lebih Memberikan Fokus Perhatian Dalam Segala Hal Sesuai Dengan Tugas Tugas Kami Sebagai Seorang Suami Sebagai Seorang Istri Bahkan Anak Orang Tua Kami Mau Kerjakan Fungsi Fungsi Itu Dengan Sebaik Baiknya Tolong Kami Tuhan Kami Masih Amatir Dalam Hal Rumah Tangga Sekalipun Mungkin Kami Sudah Banyak Mengconselingi Keluarga Kami Mungkin Bisa Cerita Begitu Luar Biasa Mengenai Keluarga Tetapi Sesungguhnya Roh Kudus Tolong Kami Untuk Kami Bisa Terus Membenahi Hari-hari Hidup kami Di tengah-tengah Keluarga Kami Sehingga Pada Waktunya Saat Tantangan Itu Datang Untuk Kami Berkata Kami Dan Keluarga Kami Tetap Ikut Tuhan Selama-lamanya Sekalipun Ada Persoalan Dan Masalah Yang Di depan Kami Tuhan Tolong Kami Tolong Teman-teman Kami Tolong Hamba-hambamu Supaya Biarlah Pemahaman-pemahaman Ini Terus Tertanam Dalam Hati Kami Karena Apa Gunanya Kalau Kami Bisa Berhasil Mendapatkan Dunia Ini Tapi Kami Kehilangan Keluarga Orang-orang Yang Terbaik Yang Tuhan Sudah Sediakan Di Tengah-tengah Kami Ampun Kami Kalau Selama Ini Mungkin Kami Meremehkan Orang-orang Di Sekitar Kami Tapi Biarlah Tuhan Membuka Mata Hati Kami Kembali Dalam Kesatuan Rohani Sehingga Kami Tidak Terpecah Belah Satu Dengan Yang Lain Kami Tidak Membuka Celah-celah Di Tengah-tengah Keluarga Kami Berkati Tuhan Satukan Kembali Melalui Perjaman Kudus Yang Tadi Kami Boleh Terima Biarlah Yang Rusak Dikembalikan Menjadi Baik Yang Terpecah Yang Sentet Bahkan Retak Tuhan Kembalikan Melekat Dan Bahkan Yang Sudah Jauh Tuhan Bawa Kembali Mereka Tolong Tuhan Biarlah Keluarga Menjadi Bagian Yang Terbaik Yang Tuhan Anugerahkan Bagi Kami Terima Kasih Terima Kasih Naikan Pujian Satukan Kami Kami Rendahkan Diri Di Hadapan Membawa hati Mencur Hati Saat Beseru Magar Tani Saling Menas Lapi Tubuh Mu Seperti Kau Dan Yesus Adalah Satu Kami Rendahkan Diri Di Hadapan Membawa Hancur Hati Saat Berseru Agar Kami Saling Melengkapi Tubuh Mu Seperti Kau Dan Yesus Adalah Satu Jadikan Jadikan Kami Satu Seperti Kerinduan Mu Agar Dunia Tahu Bukti Nyata Dari Kasih Sebelum Sebelum Kami Pergi Memberitakan Kasih Mu Mulailah Dari Kami Lebih Dulu Jadikan Jadikan Kami Satu Seperti Kerinduan Mu Agar Dunia Tahu Bukti Nyata Dari Kasih Mu Sebelum Kami Pergi Memberitakan Kasih Mu Mulailah Dari Kami Lebih Dulu Jadikan Kami Satu Setelah Setelah Saya rindu Kalau bisa Kalau bisa Kalau memungkinkan Minggu depan Kita bisa kumpul bareng keluarga Kita zoom seperti ini Bareng-bareng keluarga Ya Dan kita akan nanti Supaya anak-anak surat juga Dengar Istri atau juga Yang lain juga denger Suami Ya Sehingga Satu roh nanti Tapi kalau kita masih sendiri-sendiri Sudah kadang-kadang agak sulit Ya Kalau bisa Jadi saya Dorong Untuk Kalau sudah bisa bareng suami istri Ya Ayo Ya Ini kan hari minggu juga Mungkin kan hari Hari tidak Banyak kegiatan Ya Dan sudah Suami istri terima Importasi yang sama Orang tua anak terima Importasi yang sama Nanti akan lebih mudah Sudah akan memulai Hal-hal yang Rohani itu di rumah Sudara masing-masing Ya Jadi untuk minggu depan Saya mendorong Sudara untuk Sudara bisa bersama Pak Anak saya gerejanya lain Ini bukan soal gereja ya Ini bicara soal Kerohanian Silahkan saya tidak Tidak mau membetani Kita tidak mau membetanikan Atau apa Atau apa ya Tapi kita mau Kumpul bareng Jadi ini forum ini bukan Mudah-mudahan ini bukan Jadi forumnya Betani saja Nanti ini akan jadi Kegerakan Kebersamaan Pemulihan keluarga Family Restoration Itu Akan bisa terjadi Ya Kalau sudah Saya undang ke gereja Sulit Tapi kalau di rumah Sudara masing-masing Sudara kumpul dengan keluarga Anak Iswami istri Anak Mantu juga kalau boleh Cucuk kalau ada Ya Sebisa mungkin lah Kita pelan-pelan Saya tidak paksa Sudara Tetapi Saya rindu sebenarnya Pertemuan seperti ini Adalah Dimulai dari Keluarga Kepada keluarga Ya Ji Tuhan Naikkan pujian ini sekali lagi Haleluya Terima kasih 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 Tuhan Tuhan Mengalami Mengalami Terima kasih Terima kasih Tuhan Bangkitkan dan Nera kami Pemimpin-pemimpin keluarga Orang-orang tua Yang cinta Tuhan Yang sungguh-sungguh Tuhan Yang mampu membawa Anak-anak generasi-generasi muda Untuk mengenal Tuhan Dengan benar Tolong kami Tolong kami Semuanya Tuhan Oh Rabashara Rabarara 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 Dan kalau ada kuasa-kuasa jahat Yang mencoba menghalang-halangi Dalam bentuk apapun juga Di dalam nama Yesus Kami mematahkan siasat si jahat Segala persenjataan musuh Yang diarahkan kepada Keluarga-keluarga ini Aku berkata di dalam nama Yesus Dipatahkan Dan digagalkan Semuanya itu Dalam nama Yesus Dalam bentuk apapun juga Dalam cara berpikir yang salah Aku berdoa di dalam nama Yesus Roh kudus kau terus berbicara Terus berbicara Dan mengurapi Pemikiran-pemikiran kami Mengubahkan cara berpikir kami Dan melihat Segala sesuatu yang baik Sedang terjadi di tengah-tengah keluarga kami Dan aku berdoa Tuhan Biarlah kau tumbuhkan Kerinduan kudus Tuhan Untuk terjadi satu rekonsiliasi Pemulihan di tengah-tengah keluarga Saling merendahkan hati satu dengan yang lain Tidak ada kesombongan Tidak ada egoisme yang berlebih-lebih Di tengah-tengah keluarga Tolong dalam nama Yesus Mematakan setiap Daripada Pikiran-pikiran dunia Oh di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Biarlah Tuhan gantikan Dengan pemikiran-pemikiran ilahi Perasaan-perasaan Kristus Kehanda Kristus Pikiran-pikiran Kristus Turun atas keluarga demi keluarga Dimulai dari setiap kami Dimulai dan dimulai Dari kami dulu Supaya dunia tahu Oh Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar Yang kami sembah Yang kami puja Terima kasih Tuhan Mari sembah dia Terima kasih Yesusku Terima kasih Bapaku Oh kami menyembahmu Tuhan Kami memuliakanmu Oh Yesus 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 Tuhan Kiranya Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Perluas Daerahku Perluas Perluas kapasitas kami Tuhan Perluas hidup kami lebih lagi Bukan hanya untuk diri kami sendiri Tapi untuk keluarga kami Istri Suami Anak-anak kami Orang tua Orang tua Kau lindungi aku Dari pada Malapetakan Sehingga Kesakitan Tidak menimpan Mari Angkat suaramu Haleluya Kiranya Tuhan memberkati-Mu Memberkati rumah tanda keluarga-Mu Kiranya Tuhan Memperluas kapasitas-Mu Daerah-Mu Roh-Mu Pemikiran-Mu Jiwa-Mu, hati-Mu Dalam nama Yesus Kiralah masyik Biarlah matakan Gendiranya Kau Menyertai aku Dan melindungi aku Ya Tuhan Dari pada Malapetakan Sehingga Sehingga Kesakitan Tidak Menimpa Aku Sehingga Kesakitan Tidak akan menimpa-Mu Dan seluruh keluarga-Mu Sehingga Kesakitan Tidak menimpa-Mu Terjadi atas hidup-Mu dan keluarga-Mu Terjadi atas hidup-Mu dan keluarga-Mu Dan biarlah sekarang kau menerima berkat kasih karunia Tuhan yang melimpa-limpa dalam hidupmu. Sehingga seluruh keluarga-Mu diberkati. Anak cucu mantumu diberkati, orang-orang tuamu diberkati, istri suamimu diberkati. Keluarga-Mu diberkati, pernikahan-Mu diberkati. Kehidupan-Mu diberkati, penghasilan-Mu diberkati, lumbung-lumbung-Mu diberkati. Mata pencarian-Mu diberkati, kehidupan-Mu diberkati. Supaya kau menjadi berkat dimanapun kau berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terus fokus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara. Biarlah kau dengar-dengaran suara Tuhan lebih lagi. Dan kuatkan tegukan hatimu. Kuatkan tegukan hatimu. Kuatkan tegukan hatimu. Dan bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang kanan dan ke kiri. Dan renungkanlah firman Tuhan siang malam. Dan biarlah keluarga-Mu menjadi teladan yang baik. Anak cucumu diberkati semuanya. Orang-orang Tuhan-Mu diberkati. Semua yang kau buat dengan tangan-Mu Tuhan. Jadikan Tuhan membuatnya berhasil. Dan kau jadi berkat dimanapun kau berada. Terima kasih. Mereka mengucap syukur berkat Bapak Putra Rauh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata. Amin. Bersama keluarga ku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tidak ada yang dapat melebihi. Kasih-Ibu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak-Ibu semuanya terima kasih. Sudah bersama-sama kita beribadah pada minggu sore ini. Dan sekali lagi kami mengingatkan. Kalau ada masukan, ada sedikit evaluasi. Saudara silahkan kirimkan melalui grup WA Pejabat. Grup WA Gembala dan Pejabat. Bisa ditulis di situ untuk perbaikan. Untuk minggu depan. Supaya lebih baik dari hari ini. Tetapi puji Tuhan. Sore hari ini kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Minggu depan kita menyembah bersama keluarga kita. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Stay safe. Stay healthy. Bersama keluarga ku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tidak ada yang dapat melebihi. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Tuhan memberkati kita semua selamat hari minggu. Selamat menikmati.